Alhamdulillah, persembahannya yang tumbuh di setiap mereka secara langsung di Kuala Lumpur. Tahun 1982, Laura Brannigan merekamkan tujuh album. Gloria daripada album seluruhnya Brannigan dicalonkan anugerah Grammy. Dua tahun kemudian, album ketiganya, Soft Control. Laura menjuarai pattern di Tokyo ke-13 dengan lagu The Lucky One. Laura berasa kecewa apabila dilarang menjaga persembahan di sini dua tahun lalu karena berada di Afrika Selatan. Saya sangat sedih bahwa itu berlaku, tapi saya benar-benar rasa apa yang saya lakukan di Afrika itu benar-benar menambahkan sesuatu. Saya telah menambah dengan Operation Hunger. Saya telah menambahkan dukungan besar kepada anak-anak. Saya melihat apa yang itu lakukan. Maksud saya, saya melihat apa yang itu lakukan. Dan saya pikir kalau semua artista lakukan itu, itu hanya akan menjagaskannya. Maksud saya juga menjagaskannya. Saya juga menjagaskannya, dan menjagaskannya untuk memperbaikan maksudnya, kalau negara tersebut suka dengan afrika, tidak ada yang dihening luar di bawah untuk mereka dan melihat apa yang berlaku di resta selamnya. Dan itu tidak agak di malam. Saya pikir itu semuanya, dan bukan di asas ini. Saya rasa bahas itu yang dihening luar di luar di luar di luar di luar. Lupa hanya untuk melakukan bagian dalam setahnar, tidak hanya untuk mereka sedang di vacan seperti mereka. Bersama tujuh orang pemuziknya, Laura di Kuala Lumpur untuk menjayakan kesembahan satu malam di Hotel Crown Princess. I'm an artist, so I can only support artists, and I just, I mean, I've made mistakes in my career, I don't think you can in this business, because it's so crazy, and I just, when I see a new artist, I'm constantly saying, okay, be careful of this, and be careful of this, and, um, it's, you know, I think it's wonderful that music is just taking over, so, and it's, it's really the one, uh, I think it's the one, uh, medium that everyone can relate to, because it's got the, it, it can touch your heart, you know, I, I have favorite songs, well, Power of Love is it, I mean, I love it, and, um, on this album that I just recorded, I really went for it this time, I didn't say, oh, I have to have the up-tempos, I have to have, I have some up-tempos, but I didn't, but I went really for what I love best, and that, there's nothing like a great sound, there's nothing like a great sound, there's nothing like a great sound, there's nothing to touch someone's heart, everybody can relate to it, I wrote almost half the album on this one, so, it's the first time, it really came out well. Seorang artist bertaraf antarabangsa yang kaya dengan senyuman dan drama tamah, hingga dapat menambat hati setiap orang yang ditemuinya, tak kira tua atau muda. Seorang artist bertaraf antarabangsa yang kaya dengan senyuman dan berapa. Apakah itu memang kaya dengan senyuman dan terkini kepadaku anhal kanah. Salamat minggu an-ah, salamat ha出 right, to all-melody and TV3 viewers. Terima kasih.